Intro Ya masih bersama saya Kang Ahro di Inspirasi Bersama Kang Ahro Dan tentunya masih bersama Teh Indri Albis ya Dan Teh Indri tadi banyak sekali ceritakan tentang perjalanan usaha ini dari Indra Indri Albis ini ya Betul Dan tentunya ini tidak bisa bekerja sendirian Iya dong Dan saya lihat ini jaringannya Teh Indri sungguh luar biasa ini sampai kemana-mana Setiap saya kesempatan kemana-mana ketemu ada Teh Indri Di mana di komunitas ini ada Teh Indri Ini bagaimana menjadi sebuah kekuatan yang menjadi sebuah pembeda nih benar-benar dari Indri Albis ini Amin, amin Pak Ahro kita, saya pribadi memang saya bukan lulusan S3 atau S2 ya Saya memang belajar dari ilmu kehidupan Saya belajar di Universitas Kehidupan Kang Ahro yang akhirnya saya memutuskan ternyata untuk maju sendiri itu lelah Tapi sekarang dari pengalaman hidup kemarin Oh bagaimana caranya membuat orang lain maju Itu ada sedikit kepuasan juga buat kita gitu Bahwa melihat orang lain bahagia Itu kebahagiaannya beda untuk kita Kadang walaupun itu pesaing juga ya Oh iya Oh iya Akhirnya aku tidak ada kamus pesaing di otak aku Semuanya itu adalah sahabat Terserah orang mau menganggap aku adalah pesaing lah atau apa-apa Enggak silahkan Semua orang punya asumsi Tapi saya pribadi Semua yang ingin bekerja sama Yang ingin bersinergi dengan Albis Saya akan merangkul Sangat merangkul Dan Alhamdulillah Pak Ahro Dari pengalaman kemarin itu akhirnya Oh iya Albis tidak bisa sendiri Jadi nanti perusahaan itu perusahaan gitu Dengan yang lain Ya biasanya kita kerjasama namanya joint venture Jadi kita menghasilkan sesuatu yang baru Tapi dengan tidak mengurangi nilai ciri khas perusahaan masing-masing Dan biasa kan orang gak mau ya diobok-obok dalemannya Karena saya merasa diri sendiri Saya gak mau diobok-obok perusahaan saya Ya saya juga gak boleh Jadi bisnis tuh bisnisnya tetap jalan Betul It's bisnis Kita bicara bisnis ya Tetap bisnisnya jalan Tapi bedanya Mungkin Kang Ahro Pengalaman saya 17 tahun di bisnis ini 12 tahun di dunia entertain Itu yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain Banyak hal yang teman-teman akhirnya oke lah Untuk masalah entertain Untuk masalah promo Kita percayakan ke tahi indri Dan alhamdulillah Sinergi ini luar biasa Sampai tahun ke-17 ini ya Iya Tapi ini Pak Ahro Believe it or not Pak Ahro bilang ke aku Wah kok ada tahi indri dimana-mana Saya memulai sinergi ini Dua tahun saja Dua tahun saja Tapi percepatannya Masya Allah Masya Allah Makanya Pak Ahro bilang Kenapa ada tahi indri dimana-mana Saya juga suka aneh Kenapa ada Pak Ahro dimana-mana Dan perusahaan yang sekarang sedang bersinergi Itu dengan mana saja Dan sudah sampai sejauh mana Dan tentunya Ini menjadi sebuah Lebih menjadi sebuah kekuatan Betul Saya merasa kalau sendiri I'm nothing Kalau saya sendiri Saya gak ngerasa Saya menjadi besar dan kuat Tapi jangankan gini Pak Ahro Jangankan dengan Saudara Saya dengan orang lain saja Bersinergi Albis Group ini kan Kita enam kakak beradik Jadi pakemnya di saya Gimana saya mau bisa bersinergi Dengan orang lain Sama saudara saya gak bisa bersinergi Pakemnya saya harus bisa bersinergi dulu Dengan enam bersaudara ini Alhamdulillah Sinergi dengan enam bersaudara ini Dalam hal bisnis Kita seuyunan Walaupun ada aja lah Yang namanya bisnis keluarga ya Dan kita ingin membuktikan Kepada semua bahwa Bisnis keluarga itu Tidak segitunya yang anda-anda pikirkan Ini salah satunya Albis masih ada 17 tahun Dan alhamdulillah Sumber kekuatannya disana ya Betul Betul Dan alhamdulillah Akhirnya ketika dengan keluarga saya Pribadi bisa bersinergi Karena saya anak ke enam Dengan kakak-kakak yang lima Saya bisa bersinergi Akhirnya saya bisa bersinergi Dengan banyak perusahaan Salah satunya Ya ini Sigma kan Syamil Quran Sigma kan Kalau perusahaan sebesarnya Syamil Quran Mereka men-support sekali Teh Indri Apapun yang Teh Indri lakukan Kami support Tok aku ya Sehatnya bukan tukang buku Menih gaya-gaya pisang Bisa nyetak Quran Ada Indra Indri Albis Coba Seperti itu Pak Ahro Dan tidak hanya itu Saya pun bekerja sama dengan Mokamula Group Salah satunya cover Quran ini Mokamula juga ya Alhamdulillah disitu saya ketuanya Pak Jadi semua ini Ya tentunya dari berbanyak Sinergitas yang dilakukan Teh Indri ini Kan banyak sekali hal-hal yang menjadi Jalan pembuka ya Betul Kedepannya Dan memberikan kesempatan kepada pihak lain Kenapa tidak bisa maju seperti kita Ini yang saya sangat terkesan sekali dengan Teh Indri ya Karena dimanapun memang biasanya persaingan is persaingan ya Betul Tentu tidak menjadi semuanya ditularkan atau istilahnya Tapi ini sesuatu yang menjadi Awal Teh Indri bisa bangun semuanya dengan berbagai kepentingan Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan bisnis yang sampai hari ini bisa bertahan Inilah jadi sebuah inspirasi yang tidak bisa kita hindarkan Bahwa sebuah kekuatan lahir daripada sinergitas Daripada kita saling membutuhkan dengan pihak lain Dan masih kita tahan Kita ketemu sampai jeda berikut ini